Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kami adalah tim kedua dari Ponte Cash Men Cash Pendari jurusan Gizi Perkenalkan saya atas nama Andianisa Prodi D3 Gizi Dan rekan saya Sisi Saspirani dari Prodi D4 Gizi Di sini kami akan membuat kreasi pangan lokal ikan kaki panda Dengan bahan pangan lokal ikan gamus Guna mencegah defisiensi sat besi pada remaja Yuk kita simak cari pembuatannya Terima kasih telah menonton 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 Ikan kaki panda merupakan modifikasi resep dari ikan kakinaga yang resepnya dikreasikan dengan pengemulkan ikan gabus. Ikan kaki panda dapat dijadikan salah satu referensi cemilan yang sehat dan bergisi karena menggunakan bahan dasar ikan gabus dan wortel dalam pengolahannya. Ikan gabus yang memiliki nama latin chanestriata ini termasuk dalam jenis ikan tawar yang kaya akan berbagai nutrisi penting untuk tubuh. Ikan gabus memiliki kandungan albumin tertinggi dibandingkan ikan lainnya. Albumin merupakan salah satu jenis protein yang berperan penting dalam transportasi zat besi. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi dalam tumbuh terhambat sehingga mengakibatkan seseorang berpotensi untuk mengalami defisiensi zat besi. Untuk itu, manfaat yang terkandung dalam ikan gabus baik untuk intervensi anemia karena ikan gabus mengandung tinggi protein dan zinc. Ikan gabus juga mengandung asam aminoglisin yang bagus dalam pembentukan hemoglobin dan zat besi. Selain itu, ikan gabus juga bermanfaat untuk mengobati diabetes, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mempercepat penyembuhan luka setelah operasi, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta memperbaiki kondisi buruk. Mengonsumsi ikan merupakan salah satu cara terbaik untuk memenuhi asupan harian protein di dalam tubuh. Salah satu jenis ikan yang direkomendasikan yaitu ikan gabus. Ikan jenis air tawar ini memiliki nutrisi yang lengkap serta tentu tidak lupa sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dalam 100 gram, ikan kaki panda ini mengandung 190 kalori, 3 gram protein, 2 gram lemak, serta 38 gram karbohidrat. Selain itu, melihat kandungan nutrisi yang dimiliki oleh ikan gabus, membuat ikan ini berpotensi besar untuk dijadikan berbagai jenis produk olahan. Namun, untuk mendapatkan manfaat penuh dari ikan gabus ini, tentu diperlukan teknik pemasakan yang tepat, guna menjaga gizi di dalamnya agar tidak terbuang sia-sia.